untuk draw atau noise internal atau inherent diwariskan ini yang kedua adalah fenomena fisika atau kimia dalam material seperti apa pertama itu kita ada tiga noise ya noise thermal atau noise jason noise kedua noise shot noise atau shot key noise dan yang ketiga itu flicker noise atau contact noise thermal noise atau jason noise ini terjadi karena ada tabrakan atau collision antara muatan atau elektron yang menyebabkan suhu material itu meningkat jadi panas materialnya karena tabrakan-tabrakan dari muatan atau antara dari elektron-elektron yang tersebut yang bertabrakan sehingga makin panas kita disebut dengan thermal noise atau jonson noise Nah kita sebut aja misalnya tegangannya itu dengan en bar ya E bar n kayaknya tuh adalah noise ini tegangan kadang juga pakai simbolnya pakai vn misalnya ya tapi yang jelas simbol ini kita definisikan kemudian kita gunakan dengan konsisten nah untuk thermal noise ini e bar n kuadrat tuh sama dengan equal to 4 dikali kb kb ini adalah konstan konstansta Boltzmann yang nilainya 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin kemudian kita kali temperatur yang suhunya dalam derajat Kelvin kemudian kita kali lagi dengan R atau resistor hambatan atau resistansi dalam Ohm dan kemudian delta F yang merupakan bandwidth atau lebar pita atau lebar frekuensi pengukuran pita frekuensi pengukuran atau bandwidth kadang juga ditunjukkan dengan simbol B satuannya adalah Hertz kemudian satuan dari e bar n kuadrat ini adalah volt kuadrat sehingga en bar adalah akar volt kuadrat yaitu volt kenapa bisa dapat volt kita lihat konstata Boltzmann ini konstata Boltzmann ini dia satuannya Joule per Kelvin kita kali dengan temperatur Kelvin jadi tinggal Joule Joule ini energi itu biasanya adalah daya dikali waktu daya adalah V kuadrat kali I atau V kuadrat per R nah V kuadrat per R dikali waktu dikali R sisa V kuadrat kali waktu nah waktu dikali frekuensi hilang waktunya sehingga tinggal volt kuadrat saja nah kemudian apabila kita ingin melihat termonois dalam tiap frekuensi dalam tiap frekuensi kita keluarkan lebar pita atau bandwidth frekuensi tersebut kita keluarkan dari rumus jadi 4 kali KB kali T kali R saja sehingga dia dalam tiap Hertz jadi satuannya adalah V kuadrat per Hertz kalau kita ingin menyederhanakan dalam tiap suhu ruang misalnya suhu ruang itu adalah 25-27 derajat atau dalam Kelvin kira-kira 300 derajat Kelvin kalau di kelas ini ada namanya Kevin yang bukan Kelvin formula ini disederhanakan bahwa en bar itu adalah ya kuadratnya kita pindahkan kanan jadi akar 4 KBTR segitiga F kita masukkan nilai konsertal Bosman nya yaitu 1,38 kali 10-23 dikali derajatnya 300 Kelvin derajat maka ia menjadi akar 1,66 dikali 10-20 yaitu 0,13 dikali 10-9 dikali akar 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 R dikali akar delta F contohnya misalnya jika bandwidth noise ini 100 Hertz dan resistansi 10 megahertz eh 10 mega ohm maka tegangan noise termalnya adalah 0,13 dikali 10-9 dikali akar R kali akar akar delta F kita masukkan R nya 10-10 dikali 10-6 atau 10 mega ohm dan akar 100 jadi jadinya 0,13 kali 10-9 dikali 3,16 dikali 10-3 dikali 10 sama dengan 0,4 dikali 10-5 ya ini adalah tegangan thermal noise atau Johnson noise nih 4 kali 10-6 volt atau 4 mikro volt ya atau 4 mikro volt jadi dengan noise 100 Hertz dan resistansi 10 mega ohm kita bisa mendapatkan thermal noise adalah 4 mikro volt nah kalau 4 mikro volt ini kita masih menggunakan bisa menggunakan ADC converternya konverter analogo digital dengan resolusi 10 bit eh dengan 16 itu bisa karena 616 bit dia resolusinya 77 mikro volt masih jauh masih lebih besar daripada 4 mikro volt Pak jadi masih 4 mikro volt dengar noise bukan distorsi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih